Di video kali ini akan menjelaskan tentang rumus menurunkan jangkar kapal Simak videonya baik-baik biar tidak salah paham, jangan di skip Jadi kita analogikan dulu lambang sekel itu seperti ini Lambang kedalaman air itu kita analogikan D yaitu deep water atau kedalaman air Satu sekel itu ada 27,5 ya Satu sekel 27,5 meter panjangnya Jadi bagaimana rumus menurunkan jangkar? Rumus menurunkan jangkar itu gampang ya Jadi kita akarkan saja dari kedalaman air Jadi kedalaman air kita akarkan Misalnya Misalnya kedalaman air itu 26 meter Di kedalaman air 26 meter berapa sekelkah yang harus kita butuhkan? Jadi akar dari 26 itu sekitar 5 ya Kurang lebih 5 Jadi Kedalaman air 26 meter kita harus menurunkan kurang lebih 5 sekel Kalau misalnya kedalaman airnya sekitar 9 meter Ya kita butuh 3 sekel yang harus kita turunkan Jadi Yang pertama yaitu Misalnya kedalaman air 26 meter Kita harus turunkan sekitar 2 sekel dulu ya Lalu Setelah menurunkan 2 sekel Sambil kapal itu mundur perlahan Sambil kapal itu shifting mundur Kita harus menurunkan sekitar 2 sekel lagi Pastikan jangkar makan Dan kapal stand on anchorage area ya Jadi fungsi dari jangkar itu Untuk mempertahankan posisi kapal Semoga video ini bermanfaat Khususnya bagi Para yang Menonton Dan Para kadet-kadet yang akan naik ke kapal Khususnya bagi para taruna-taruna pelayaran Yang akan melaksanakan praktik di laut Semoga bermanfaat Dan sukses selalu Terima kasih 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 Terima kasih.